Intro Halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya Hero Abrian Hari ini saya mau ngajak teman-teman semua Melihat kota kecil di selatan Denver Namanya Morrison Nah jadi Morrison ini terkenal karena Di kota Morrison ini ada yang namanya Red Rocks Amphitheater Jadi Amphitheater itu adalah teater terbuka Dan keunikan Red Rocks adalah dia terbuat dari batu-batuan Jadi Amphitheater alami Dan juga di Morrison sendiri ini Karena adanya Red Rocks Amphitheater Jadi berkembang menjadi kota kecil yang sangat turisti Jadi disini banyak pertokohan, butik, restoran-restoran Dan suasananya juga sangat apik Karena pertama lingkungannya sendiri juga sudah bagus Yang kedua juga pemandangan alamnya juga indah Sekarang saya mau ajak teman-teman lihat kota Morrison seperti apa Yuk ikut saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi teman-teman sudah lihat keindahan kota Morrison dan keunikan kota Morrison itu sendiri Nah sekarang saya mau ajak kalian semua Ngelihat apa yang menjadikan Morrison itu terkenal se-antero Amerika Yaitu Red Rocks Amphitheater Yuk kita menuju ke sana! Teman-teman kita sudah sampai sekarang di Red Rocks Amphitheater Itu dari kejauhan seperti itulah penampakannya Red Rocks Amphitheater Jadi di tengah dua batu itu ada Amphitheaternya Kita sekarang bisa jalan kaki-teman kita bisa jalan ke atas Kita sekarang bisa jalan kaki ke sana atau bisa juga naik mobil Nanti turun sampai ke rampnya terus kita naik ke atas Saya sudah bikin video untuk yang ASMR channel saya Kalau teman-teman mau check it out Kayak gitu disitu teman-teman bisa melihat saya jalan di salah satu hiking trailsnya Mulai dari trading post ini yang di belakang saya Souvenir Shop sampai ke Amphitheater Check it out oke? Sebelum kita menuju ke Red Rocks Amphitheater Saya mau ngajak teman-teman melihat ke Colorado Music Hall of Fame Yang terletak di dalam gedung trading post ini Di dalam gedung trading post mereka menjual beragam souvenir Yang bertemakan Red Rocks tentunya Dan juga souvenir yang bertemakan music Karena banyak artis legendaris yang pernah manggung di Red Rocks Selain souvenir teman-teman juga bisa lihat disini banyak memorabilia Dari artis-artis yang pernah mampir dan manggung di Red Rocks Tapi salah satu yang khusus ada disini adalah Tribute kepada artis atau musisi legendaris yang berasal dari Colorado Yaitu John Denver Nah beliau ini adalah salah satu musisi folklore yang terkenal di Amerika Salah satu lagunya yang hit sekali itu adalah Rocky Mountain High Colorado Jadi beliau itu sudah diabadikan sebagai Hall of Famer di museum ini Oke sekarang kita menuju ke Red Rocks Amphitheater Supaya teman-teman bisa melihat seperti apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di lokasi Red Rocks Amphitheater Di lokasi teaternya sendiri Cuman hari ini saya gak hike ke atas Jadi saya nyupir aja Capek dan panasnya Hari ini panas gila juga 97 derajat celcius Jadi ketahuan saya nyetir lah Pake AC naik mobil ketahuan kan Cuman aku mau kasih liat temen-temen Situasi Di Amphitheaternya sendiri Terima kasih telah menonton Dari platform atas tadi Kalau mau menuju ke tempat Duduk di teater Disediakan akses Tangga di sebelah kiri Dan kanan Dari platform atas tadi Jadi seperti ini nih kira-kira Turun ke bawahnya Nah begini nih temen-temen Rasanya kalau kita pas duduk Di Amphitheaternya Jadi ini memang dibikin Seperti tangga-tangga begitu kan Namanya juga teater terbuka ya Kayak gitu Dan Kalau pas lagi Hawanya bagus Kita bisa ngeliat Downtown Denver nih Dari sini Keliatan itu kotanya Kota Denver Oh iya selain Ada Amphitheater terbuka ini Di lokasi yang sama Juga mereka bikin Museum Rock and Roll Karena apa Red Rocks itu Sudah sangat terkenal Menjadi salah satu Apa tujuan Buat konser-konser Di Amerika Gitu Jadi kayaknya Kalau buat artis-artis tuh Kalau udah bisa konser Di Red Rocks Itu buat mereka Suatu prestasi banget Dan memang Akustiknya tuh disini Secara natural Juga udah bagus Makanya dipilih Sebagai venue concert Dari tahun 1890 Gitu Saya pernah juga ngalamin Saya denger sendiri Orang gak pake Sistem Sound system apa-apa Suaranya Udah menggema banget Dari panggung Sampai ke atas itu Kedengeran Selain tadi Buat acara konser Di Red Rocks Amphitheater ini sendiri Kalau misalnya hari Minggu Dan gak ada acara konser Biasanya sama orang-orang Dipake buat olahraga nih guys Jadi Banyak orang-orang Lari ke atas Turun naik ke bawah Gitu Bahkan kayak benches nih Yang apa Bangku-bangkunya Dibuat untuk push up Ini saya lagi Menghasilkan temen-temen nih Saya mau naik ke atas Mulai dari Stage Sampai ke puncak Mudah-mudahan aku gak pingsan Panas banget hari ini Sampai ke atas itu Sampai ketika Sampai ketika Sampai ketika Sampai ketika Nah ini dia teman-teman di belakang saya Visitor Center or Museum yang tadi saya sebut Kita mau lihat sekarang ke dalam Sekalian saya yang mau ngadem ini Terima kasih telah menonton Seperti teman-teman bisa lihat Di Hall of Fame ini ditampilkan kolase gambar-gambar Dan beberapa memorabilia dari artis-artis dan musisi Yang pernah manggung di Red Rocks Cuma nama-namanya aja Nggak selengkap memorabilia yang tadi kita lihat di trading post Nah teman-teman sekian dulu laporan pandangan mata dari saya dari Morrison dan dari Red Rocks Sorry ini pendek banget vlog kali ini memang Karena lokasinya kan juga nggak terlalu besar ya Di Red Rocks dan di Morrison tadi Tapi mudah-mudahan tetap menghibur buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan informatif juga Terus juga kalau misal emang teman-teman suka sama video-video saya Tolong di klik like, share, dan subscribe-nya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Oh iya, before I forget Teman-teman Jangan lupa check out my ASMR walking videos At Jaywalking USA On YouTube Di situ teman-teman bisa ngeliat Waktu saya hiking di Red Rocks Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya